Seperti itu, lo makin jauh sama Allah, misalkan lo dikasih duit 10 miliar, lo gak mungkin dateng ke kandangmu hari ini, emang lo godoain biar berlangsung, biar kesini, gitu. Jadi intinya, lo dateng ke Allah dengan syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, untuk problem gue besok pagi tentang anak, tentang uang, tentang biaya, Alhamdulillah, Allah udah selesaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Allah buat besok, saya udah dikasih sama Allah, terima kasih. Jadi bahasa ayatnya, berperasangka baiklah kepada aku, kalau tadi lo kan ngomong enggak, Pak Haji buat besok anak sama sekolah, besok buat makan, saya belum ada Pak Haji, gak begitu, harusnya lo doanya bersyukur, terima kasih Allah, terima kasih buat besok kebutuhan buat sekolah, uang buat sekolah, uang beli beras, uang buat bayar listrik belanja, Allah udah kasih, Alhamdulillah, terima kasih Allah, Allah kebakaran jenggot, mereka goblok sini lo, ini orang dikabelin belum sih? Belum, Allah, kenapa dibilang katanya, udah, lo maling-maling gue aja, kabelin dia, kabelin gue, tapi bisa gak lo ambil hatinya Allah, tapi kan kebanyakan kita di luar sana doanya nangis, nangis dong lo sama Allah tengah malam, kata Allah yang goblok, gak perlu nangis, orang susah lo yang buat, kenapa lo cerita lagi tentang susah, udah tau susahnya yang buat Allah, kita cerita lagi Allah, Allah, salah saya apanya? Allah, sampai kapan begini terus? Jangan ngomong begitu dong, syukuri, jalanin, nikmatin, apa cara doanya? Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih, untuk kebutuhan besok pagi, bayaran anak sekolah, ongkos anak sekolah, buat beli beras, listrik, semua kebutuhannya, Allah udah penuhi buat besok, terima kasih Allah, terima kasih. Bikin Allah, bikin Allah tajim apa, ini yang ada seorang malam, nangis aja, meratapi kesulitannya, kata Allah, kobrol lo, susahnya gue yang buat, kenapa cerita lagi ke gue, gue jengahkan, orang yang buat, jadi susah lo itu yang buat Allah, emang yang buat siapa susah lo? Gue, aw, lo yang buat, berarti aw, lo yang akan nyelesain, kenapa jadi lo nyari-nyari, son-sono, lamar-lamar, apalagi istri kita, papa, jangan gimannya dirumah, lamar-lamar apa? Ngikutin ilmu kandang, baik. Ya, lamar-lamar apa? Ya, lamar-lamar apa?